halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya di umu azam daily vlog kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara saya memfrozenkan dan menggoreng pastel frozen caranya mudah dan gampang tinggal ikuti videonya sampai habis inilah pastel frozen tetap ria dan tidak berminyak walaupun frozen pastel yang sudah kita bentuk dan tata seperti ini kemudian akan saya masukkan ke dalam freezer yaitu chest freezer atau upper freezer setelah itu kita keluarkan ini kira-kira 2 jam sampai 3 jam setelah kering dan keras seperti ini tidak lengket lagi maksud saya tidak menempel satu sama lain lagi kita keluarkan terlebih dahulu dari freezer kemudian akan kita tata dalam satu kontainer untuk mengeringkan pertama kali dalam freezer ini tergantung dari freezer masing-masingnya mungkin freezernya memakan waktu yang lebih lama karena freezer yang biasa yang di bawahnya kulkas atau refrigerator itu lebih tepat daripada chest freezer ini menurut pengalaman saya atau mungkin pengaturan suhu dari kulkas saya pastel yang sudah setelah buku ini akan saya masukkan ke dalam kontainer saya masukkan berdampetan seperti ini ini sudah aman jadi tidak akan menempel satu sama lain dan lebih amanya lagi apabila kita beri pembatas satu dengan yang lain karena apabila belly stack mencair ini tidak akan menempel satu dengan yang lainnya cara meng-closenkan pastel seperti ini saya sarankan untuk mereka yang men-stock pastel untuk kebutuhan atau untuk mereka yang berjualan menerima orderan matang jadi sewaktu-waktu tiba-tiba mereka punya orderan banyak mereka bisa tinggal mengeluarkannya saja dan digoreng apapun bagi mereka yang berjualan frozen food namun harus yakin atau harus memastikan bahwa pastel ini sampai ke konsumen dalam keadaan beku untuk frozen food dengan jarak tempuh yang lebih jauh sebuahnya pengepakan frozen pastel diberi jarak seperti ini dipaking seperti ini maksud saya jadi masing-masing pastel kita beri batasan dengan plastik atau sejenisnya pastel sebanyak ini saya hasilkan dari bahan 1,5 kg dengan bahan 1,5 kg ini saya menghasilkan 115 biji pastel dengan ukuran 10,5 cm 70 biji dan ukuran 12 cm ring cutter 45 biji setelah saya pakai semua seperti ini pastel ini siap saya masukkan ke dalam freezer kembali dan bisa bertahan lebih dari 1 atau 2 bulan kalau mau sebelum 1 bulan pun ini akan habis nah saya akan menunjukkan bagaimana cara saya menggoreng pastel frozen saya cara menggoreng pastel frozen saya adalah kita keluarkan pastel tanpa di defrost terlebih dahulu langsung bisa kita goreng jadi pastelnya masih cantik sudah defrost selama mungkin lebih dari 2 minggu ini kemudian akan saya panaskan minyak dalam wajan minyak banyak dengan api sedang jadi apinya jangan terlalu besar-besar dan minyaknya pun jangan terlalu panas untuk menghasilkan pastel dengan warna yang cantik warna yang seragam kita masukkan pastel dalamnya seperti ini jadi tanpa ingat ya tanpa di defrost terlebih dahulu langsung kita masukkan dalam minyak yang panas api sedang kemudian kita tenggelamkan tenggelamkan seperti ini agar bagian atas pastel ini tidak overgelembung apabila sudah kokos sedikit bisa kita balik dan apabila kedua sisi sudah kuning keemasan bisa kita angkat dan kita tiriskan disini bisa kita kecilkan kompornya apinya maksud saya apabila kita hendak menggoreng pastel berikutnya karena kita tidak mau minyaknya kepanasan kita masukkan pastel berikutnya sama prosodurnya dengan sebelumnya kita goreng dengan api sedang ini setelah masuk semua seperti ini api yang tadinya kecil bisa kita besarkan ke api sedang nah inilah pastel yang sudah kita goreng hasilnya montok warnanya cantik dan yang pasti tidak berninyak dan rinyah tahan lama kita angkat apabila kedua sisi sudah kuning keemasan kemudian kita tiriskan nah ini saya juga menggoreng hasil dari lumpia frozen next time akan saya spill bagaimana cara membuatnya ini cara menggorengnya pun sama dengan api sedang nah inilah hasilnya cantik bukan kelihatan tidak berminyak juga dan renyah kita tata dan siap kita hidangkan lumpia ini saya goreng karena pastelnya sedikit ya jadi untuk bawaan saya rasa kurang jadi saya tambahkan sedikit agar terlihat lebih banyak apabila mau untuk lebih cantik lagi setiap masing-masing pastel bisa kita kemas dengan paper cake jadi tampilannya lebih cantik inilah hasilnya pastel renyah frozen umu azam walaupun frozen tetap renyah tampilannya cantik tidak berminyak dan yang pasti renyahnya tahan lama untuk melihat video resep pastel renyah umu azam nanti akan saya sertakan link di atas ataupun di kolom deskripsi terima kasih sudah bersama saya hari ini mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati